Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Jadi hari ini aku akan kasih lihat kalian parfum-parfum di koleksiku yang aku beli di CNF Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang, perkenalkan aku Dini Aku suka membahas uangnya, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Jadi kali ini aku akan kasih tau kalian parfum-parfum apa aja sih di koleksiku Yang aku kumpulin dan aku beli dari CNF Semuanya yang dari aku beli ini adalah dibeli di online store Jadi bukan di offline store Karena biasanya di online store yang mereka tuh sering ada discount-discount menarik gitu Dan harganya tuh bisa jauh banget dibandingkan dengan harga di offline Nah kita langsung masuk aja ke parfum yang pertama Di CNF itu dia tuh menjual produk lokal dan juga ada juga yang produk non-lokal Jadi aku akan mulai dari produk yang lokal dulu ya Oke yang pertama ini adalah dari Perfume Republic Namanya adalah Love gitu ya Ini adalah eau de toilette Botolnya cantik banget Ini tuh harga aslinya bisa 200 lebih gitu Tapi aku dapet di bawah 100 ribu waktu itu karena lagi discount Ini tuh cantik banget sih wanginya Dia fruity floral Fruity floral yang sangat ringan gitu ya Fruitynya lebih dominan sih menurut aku di hidung aku Terutama untuk di awal Wanginya bener-bener yang seger gitu ya Jadi fruity floral yang seger menurut aku Yang feminine banget Yang sesuai dengan namanya love gitu Yang kayak gampang banget orang bakal suka sama wangi-wangi seperti ini Bukan tipikal wangi yang berat gitu ya Ini wangi yang sangat easy to wear Bisa dipake kapan aja Tapi lebih cenderung memang ini arahnya adalah feminine gitu Fruitynya tuh ada apricot sama pomelo Lalu dia pake violet, roses, pionis, dan osmantus Lalu dia ada perpaduan dengan musky dan juga amber gitu Yang berasa banget di aku sih Memang fruity dan floral yang lumayan berasa Hmm ini enak banget Aku lumayan suka juga sama wangi yang satu ini Oke yang berikutnya ini adalah yang terbaru yang aku punya di koleksiku Dari Perfume Republic yang Piece of Cake Kalau gak salah nih juga termasuk yang salah satu yang banyak yang suka Dari serinya mereka yang botolnya kayak gini Hmm enak banget Masih dikategorikan fruity floral juga Dengan fruity yang dominan disini tuh kayak Berry gitu ya Itu strawberry, raspberry Lalu dia berpadu sama wangi-wangi Bebungaan juga kayak orange blossom, peony, jasmine, dan juga datura Dan besotnya adalah musky, amber, dan juga patchouli Ini mengingatkanku sama Mon Paris dari YSL Tentu aja dengan SPL yang jauh masih di bawahnya YSL Mon Paris Tapi setidaknya vibe-nya itu mirip menurut aku Ini salah satu favorit aku belakangan Karena aku lately lagi suka banget pake yang satu ini Bukan wangi yang berat, bukan wangi yang tua gitu Yang cocok banget dipake di siang hari yang panas Wanginya tuh menyenangkan Dia manis tapi berpadu sama asem dari bebuahan berries gitu ya Lalu dipercantik sama wangi-wangi bebungaan Ini juga menurut aku gampang banget disukai Karena wanginya emang bener-bener Menyenangkan banget untuk dihidup Ini adalah Piece of Cake dari Perfume Republic Yang satu ini adalah scent of the day-nya aku hari ini Karena ini adalah hari Valentine Aku dari tadi pagi tuh pake Intense Love dari Shirley May Yang kali ini bukan produk lokal Tapi ini buatan Uni Emirate Arab Jadi parfum Timur Tengah gitu ya Ini adalah salah satu yang menurut aku tuh Paling berkesan, paling menarik Dari parfum-parfumnya CNF Yang harganya di bawah 100 ribu Dan wanginya tuh unik Kalau yang sebelumnya itu adalah Fruity Floral Yang ini menurut aku benar-benarnya adalah ke arah floral Tapi dia manis, jadi floral yang manis Memang ada sedikit sentuhan dari fruitingnya juga Tapi yang dominan menurut aku ini adalah floral dan juga maski Ini wangi tuh mungkin agak sedikit intense di awal Tapi gak berapa lama dia akan berubah menjadi wangi floral yang manis Tapi lebih soft gitu ke arah maski Jadi buat kalian yang suka sama wangi-wangi bebungaan yang manis Yang dia tuh ada white petals-nya atau white florals-nya di dalamnya Berpadu sama rose juga ada Dan berpadu juga dengan wangi benzo-nya juga Virginia Cedar gitu Ini emang ketahanannya gak begitu lama sayangnya Makanya ini kalau aku pake tuh harus banyak banget gitu baru Lumayan bisa agak tahan gitu Tapi karena aku suka sama wangi-nya jadi kayaknya STL jadi nomor 2 gitu Ini adalah Intense Love dari Cirline May Oke yang berikutnya ini adalah bisa dikategorikan mungkin parfum sejuta umat ya Terutama era mungkin 90-an gitu atau 2000-an Jadi nah ini adalah Hot yang sebelumnya itu adalah Benetton Benetton Hot Aku gak tau kenapa sekarang namanya Benettonnya udah gak ada Mungkin mereka mengalami perubahan intinya Jadi pada akhirnya mereka gak memakai nama Benetton lagi disini Jadi menurut aku wanginya tuh vanilla, vanilla yang powdery Terus juga ada wangi kayu-kayuannya Fruity-nya juga ada Ini wanginya menurut aku lumayan kompleks Dan ini tuh wanginya warm Jadi bukan tipikal yang seger fresh gitu Di top notes tuh dia ada mandarin orange, bergamot, brazilian, rosewood, lemon Middle note-nya ada apricot, iris, water, jasmine, lily of the valley Base note-nya ada sandalwood, amber, mucs, vanilla, oakmose dan juga cedar Jadi ini emang kompleks banget perpaduan notes-nya menurut aku Tapi ini wangi yang nostalgic sih menurut aku Jadi wangi-wanginya emang yang kayak tahun 90-an, 2000-an itu lumayan populer aku rasa gitu Jadi emang mengingatkan pada masa-masa kecil kayak gitu-gitu Dan menurut aku dia masih punya pasar sampai tahun ini gitu ya Makanya CNF juga masih jual produk ini Dan waktu itu aku seneng banget karena dapet waktu harganya juga lagi discount Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau Jadi kalau misalnya kalian pengen punya suatu parfum tapi mungkin duitnya belum cukup Kalian tungguin aja pasti bakal ada discount dari CNF Oke parfum selanjutnya ini adalah Bonjour de Paris Kalau misalnya aku salah pengucapan mohon maaf Jadi ini adalah produknya Arnaud Sorel dari Paris gitu ya Dan dijual juga ini harganya gak mahal, ini affordable banget Kalau kita lihat di Fragrantica banyak yang bilang dia mirip sama Lancome Laviebel wanginya Tapi menurut aku ini tuh bukan tipe yang manis banget gitu ya Mungkin ke arah-arah Lancome Laviebel Tapi ini lebih vanila manis yang lembut menurut aku Ini menurut aku tuh manisnya pas, vanilanya juga pas Jadi dia manisnya tuh didapet dari pralin sama honey ya Bikin ini tuh kalau dipakai di situasi yang dingin itu bakal bener-bener enak banget Tipe yang cocok dipakai malem-malem kayak kita sebelum tidur Ini tuh wanginya walaupun dia manis tapi vanilanya tuh bikin menenangkan gitu Bikin mood kita tuh jadi happy gitu bawaannya Buat aku ya Jadi di top notes dia ada orange, bergamot, dan juga sugarcane Ya dia ada sugarcane-nya tapi bukan yang manis sugary banget menurut aku Di middle notes dia ada frisia, jasmine, dan juga praline Sedangkan di bottom notes-nya dia ada vanilla, honey, dan juga tongkampin Buat kalian pencinta wangi vanilla Kayaknya bakal harus cobain yang Benetton Hot Sama yang Bonjour de Paris ini Oke Another vanilla perfume yaitu Pascal Morabito Purple Ruby One of my favorite juga Jadi kalau yang ini dia tuh vanilla sama strawberry-nya lumayan dominan Kalau di hidung aku Jadi ini tuh bener-bener kayak fruity vanilla Gak gormong sih Dia bukan yang tipe wangi gormong kalau ini Walaupun dia ada vanillanya, caramel, apple, big strawberry, dan juga raspberry Tapi perpaduan sama kayak orange blossom sama peony-nya dia itu Bikin wanginya tuh jadi gak begitu gormong Jadi tetep ada asem-asemnya Strawberry sama raspberry sama apple-nya itu bisa menyeimbangkan wangi dari si caramel Yang agak-agak biasanya kesannya tuh lebih lengket gitu ya Dan juga vanillanya Jadi menurut aku ini perpaduannya enak banget gitu Antara si fruity-nya, vanilla-nya, caramel-nya itu perpaduannya bener-bener menurut aku tuh pas banget Jadi buat kalian yang pencinta wangi manis tapi gak sampai ke arah gormong Kalian bisa cobain Pascal Morabito Purple Ruby ini Ini botolnya juga super cantik menurut aku Di dalamnya tuh ada kayak batu-batu rubinya gitu Warna merah Terus tutupnya dari kayu Jadi buat kalian yang pengen cari hadiah Untuk orang-orang terkasih kalian bisa pilih nih Karena botolnya cantik banget Oke yang selanjutnya ini adalah beberapa parfum dari brandnya Whale Aku punya tiga disini Pertama adalah Whale Suki yang warnanya kuning gitu ya Ini agak berbeda sama beberapa parfum-parfum yang sebelumnya aku ceritain Nah ini tuh wanginya lebih ke arah spicy Yang booty juga Spicy, woody Wangi rempahannya bener-bener terasa disini Juga ini tuh wanginya incense-nya juga ada gitu Jadi walaupun dia pake fruity dan juga vanilla Which is emang fruity dan vanilla tuh rata-rata Memberikan nuansa yang menyenangkan yang gampang disukai banyak orang Tapi dia ada incense-nya Dia ada oud-nya Dan juga dia ada wangi spicy yang lumayan kenceng Yang aku tuh kadang-kadang ngerasa ini tuh kayak wangi jamu Kayak wangi jamu beras kencur gitu Tapi tetep in a good way gitu Jadi tetep enak di sniff Bukan yang kayak jamu lalu Kayak ngerasa wanginya gak enak gitu Jadi di top notes dia pake plum, bergamot Di middle notes dia pake rose, cinnamon Terus candied fruits Dan juga incense Sedangkan di base note dia pake amber, citrus, wood, verifer dan juga vanilla Ini wanginya unisex Jadi dia ada unsur-unsur maskulinnya juga Kayak wood-nya, vetiver, incense gitu ya Jadi bisa banget dipake cowok Tapi karena dia ada manis-manisnya juga Jadi cewek pun juga bisa pake gitu Bukan untuk dipake siang-siang yang panas Tapi emang buat dipake malem-malem Yang dingin Ini bakal sangat enak banget Jadi Whale ini tuh menurut aku adalah salah satu brand yang lumayan menarik gitu ya Kalau kalian bisa liat Dia tuh mungkin bisa dikategorikan mist juga Karena emang dia fokusnya tuh emang ngejual perfume gitu Tapi dengan harga yang masih terjangkau Jadi makanya aku sampai punya tiga perfume di koleksiku yang merk Whale ini Dan setauku ini tuh juga cuman bisa didapetin di CNF Aku gak tau sih Kayaknya di toko perfume lain gak jarang ada yang ngejual perfume ini Oke yang selanjutnya ini adalah yang warna pink Ini dusty pink yang justru malah ke arah keabu-abuan sebenernya Namanya adalah Emotion Essence gitu ya Yang ini wanginya memang mengingatkan aku sama Sarah Jessica Parker Lovely 80% wanginya mirip gitu Tapi Tapi dia lebih kental dengan aroma fruity-nya Fruity-nya lebih kenceng disini menurut aku Masknya juga kenceng hampir mirip kayak lovelinya Sarah Jessica Parker Sangat lembut feminin menurut aku yang ini Bisa dikategorikan feminin kalo yang Suki tadi lebih ke unisex Ini gak ada sisi maskulinnya menurut aku Walaupun wanginya lebih ringan daripada yang Suki Tapi gak bisa dikategorikan wangi yang fresh Karena dia floral-nya lebih kental Floral-nya lumayan banyak yang dia pake Dia pake peony, lila, rose, jasmine Lalu dia ada campuran sama patchouli juga Baru dia pake fruity-nya tuh apricot Apricot-nya lumayan memberi kesan yang lebih asem gitu di awal Lalu setelah itu dia lebih berubah ke arah maski Floral-maski gitu Aku suka sih sama wanginya Oke yang berikutnya dari Parfum Swale Ini adalah Greedy Essence Yang warnanya Shocking Pink gini ya Jadi ini tuh wangi yang sangat menurut aku berkesan banget Karena waktu itu aku pernah sniff ini waktu jalan-jalan ke mall Lalu penasaran karena ini enak banget wanginya Dan waktu aku liat CNF ternyata dia lagi discount lumayan jauh Bisa 60% kalo gak salah discountnya Jadi yaudah akhirnya aku coba beli yang ini Kalo ini tuh wanginya Dia uti lumayan kenceng Rose-nya lumayan kenceng Dia juga berpadu sama wangi vanilla Dia manis Dia fruity Dia wood-nya juga kental Tapi dia sekalipun kayak manis vanilla Bisa dikategorikan cukup dewasa gitu ya Jadi buat wanita dewasa gitu wangi Bukan buat anak muda Rata-rata parfumnya Whales Parfums Whale yang aku punya ini tuh Wanginya mungkin 25 tahunan ke atas Atau 30 tahunan ke atas Yang emang wanginya tuh bukan wangi-wangi anak muda Ini tuh Kadang-kadang tercium sebagai Seperti ada sopinya sedikit Atau wangi-wangi sabun yang sebelumnya Aku udah pernah sniff gitu ya Jadi kalo aku bilang sopih tuh Kadang-kadang mungkin persepsinya gak selalu Sopih yang ada di hidung aku Itu sama dengan sopih yang ada di persepsi kalian ya Tergantung wangi sabun apa yang pernah kalian sniff sebelumnya gitu Tapi kalo buat aku ini Aku pernah sniff wangi sabun yang mirip kayak gini Makanya kesannya tuh ada Ada Wangi-wangi sopih Yang kental adalah floral Woody Vanilla Dan sedikit wangi fruity Di top notes dia pake apple Jasmine Dan juga tangerine Di middle notes dia pake rose Peach Lotus Dan juga sandalwood Sedangkan di base notes dia ada Tongka beans Wood Mas Dan vanila Oke yang terakhir ini adalah Tiga buah perfume dari brand Soly Notes Ini salah satu brand yang menarik juga menurut aku Which is Pada waktu itu Waktu aku beli yang satu ini Yang namanya Vanille Eau de Pauvang ini Aku tuh lagi Kecintaan banget sama wangi vanila Gitu ya Entah kenapa Setiap parfum yang aku beli itu Pasti ada wangi vanila ya Dan ternyata aku menyadari bahwa Wangi vanila adalah salah satu yang Menjadi favorit aku pada saat itu Sampai sekarang sih sebenernya Tapi aku belum pernah punya Perfume yang wanginya tuh Pure vanilla Selalu vanilla yang bercampur dengan fruity Vanilla bercampur sama coklat Yang lebih ke arah gormong Atau floral gitu ya Sampai akhirnya aku melihat Soly Notes ini dia jual Perfume yang biasanya tuh kayak Wangi-wanginya tuh spesifik Misalnya vanilla Terus ada cherry Ada yuzu gitu ya Dan akhirnya aku mencoba Aku pengen tau wangi vanila yang Pure vanilla tuh kayak gimana Akhirnya aku beli si Vanille Eau de Pauvang Dari Soly Notes ini Beberapa temen Yang punya ini juga Aku lihat tuh warna jusnya Gak segelap aku Aku gak tau kenapa Warna jus aku gelap banget Tapi dari pertama kali aku beli Waktu itu emang warnanya gelap Kayak gini Aku gak tau mungkin Karena konsentratnya Ode Pauvang Atau mungkin aku gak tau Dia oxidize Atau apa Tapi makin lama Aku merasa ini wanginya Makin gelap sih emang Tapi dari pertama kali aku beli Sampai sekarang Wanginya gak berubah Jadi Ini vanillanya tuh Kayak vanilla Ada karamelnya gitu Dia bukan yang manis Kayak tajam manis gitu Enggak Justru menurut aku nih Wangi yang sangat calming Menyenangkan Netral gitu wanginya Yang mana sebenernya Notesnya dia tuh adalah Vanilla White Floral Tongka Beans Dan White Spices Gitu Tapi yang dominan adalah Vanillanya Disini Dan ini tuh Sahas satu Perfume wangi Favorit Dari anakku yang cowok Dia suka banget Sama wangi yang ini Entah kenapa Dia suka banget Wangi yang ini Setiap kali dia Pilih dulu Dia pengen Sniff yang mana Dia pasti pilih yang ini Karena nih wanginya Emang kayak menurut aku Neutral Terus Tidak Sama sekali Gak ada kesan yang nyigrak Dia lembut banget Soft banget Gak manis banget juga Gak Asem Gak juga floral yang Dominan banget Gak Jadi ini wangi vanillanya Bener-bener yang Nyaman gitu Di hidung Enak banget di sniff Tapi gak sampai yang vanilla Kayak gormong Kayak yang kalian sniff Di Susu vanila Atau Makanan-makanan yang ada Wangi vanila Gak kayak gitu Jadi Kekurangannya adalah Dia itu Emang SPLnya Gak Yang oke banget Terutama untuk dari segi projection Dia bukan yang bis Gitu Ini wanginya cenderung mendem Kalau menurut aku Lebih oke tuh Memang dia di layer Sama wangi lain Yang lebih strong Gitu Karena dia bakal mungkin Menyeimbangkan wangi Yang terlalu strong Atau dia juga memberikan Kesan yang lebih lembut Pada perfume lain Tapi intinya Tapi intinya dipake Sendiripun aja Kalau buat kita nikmati Sendiri Ini udah cukup banget Menurut aku Si Vanille Eau de Pafang Dari Solinots Oke Yang selanjutnya ini Kebalikan dari Vanille Ini namanya adalah Cherry Sierra Eau de Pafang Dari Solinots Aku punya yang kemasan kecil Yang mini Ini cuma 15ml Kalau ini tadi 50ml Gitu ya Yang ini tuh Wanginya emang bener-bener Wangi fruity Yang kenceng Yang tajem Yang asem Yang powerful Gitu Ini wanginya si Cherry Sierra Full dominant Wangi fruity Yang asem Manis Tajem Dan Kesannya tuh Bener-bener kayak Wanginya anak muda Yang Anak remaja Malah Bahkan aku bisa bilang Gitu ya Tajem banget Ini kalau aku layer Sama si Vanille Ini Ini tuh wanginya Jauh lebih Kalem Jadinya Jadi gak setajam itu Tapi yang cari Sierra ini Ketahanannya Kalau gak salah Ini lumayan Bertahan lama di kulit Dengan projectionnya juga Lumayan mabul Gitu ya Bisa 2 meteran Kalau dibandingin sama Vanille Ini jauh banget Bedanya Jadi mereka kayak Bertolak belakang Jadi mungkin itulah Uniknya Solinots ya Mereka ciptain Perfume-perfume Dengan wangi yang single Kayak gini Yang kayak single notes Gitu Seakan-akan Kayak single notes Biar bisa di layer Satu sama lain Dan kita bisa mix and match Menciptakan wangi baru Gitu Yang mungkin Pada akhirnya kita temukan Itu yang paling sesuai Sama karakternya kita Gitu Istilahnya gitu Ya ini yang wanginya Lebih anak muda Lebih cheerful Lebih bisa dipake siang-siang Lebih membangkitkan Semangat kita Nah kurang lebih tuh Wangi-wangi kayak gini Ini wanginya juga girly banget Cewek banget Feminine banget Kalau yang Vanille ini Lebih unisex ya Bisa dipake cewek cowok Kalau yang ini tuh Cenderung ke arah Feminine Oke yang terakhir adalah Solinots Yang namanya adalah Yuzu Ode Pafang Juga Kalau yang ini tuh Wangi fruitinya Tuh bener-bener Citrus Kalau kebayang Namanya aja Yuzu Yuzu itu kan Pasti wangi citrus Jeruk Yuzu gitu ya Yang sama sekali Menurut aku Gak ada wangi manis-manisnya Ini bener-bener Yang asem Seperti wangi Jeruk asem Perpaduannya Dia ada lemon Yuzu Tangerine Yang mana itu Wanginya semuanya Adalah wangi-wangi Asem Gitu yang tajem Tapi dia bisa Dibilang tajem banget Juga enggak Jadi dia tuh Masih ada Kayak wangi greennya Kayak wangi Daun jeruknya Jadi bukan Bukan kayak Purely wangi Buah Citrusnya Ternyata dia juga Pake white flowers Paculi Dan juga Okmos Tapi tetap aja Menurut aku Yang paling kerasa Di hidungku Adalah wangi Asem Wangi yang Kecut Dari buah Dari sesitrusan Yang dominan Disini Sesuai lah Sama namanya Yuzu Jadi buat kalian Yang suka wangi Fruity Yang asem Tapi gak mau Ada manis-manisnya Dan ini Juga cocok Buat dipake cowok Yang suka wangi Fruity Tapi cowok Wanginya juga Lebih versatile Menurut aku Dari usia Remaja pun Udah bisa Sampai usia dewasa Pun juga Oke-oke aja Untuk pengennya Pastinya sehari-hari Siang hari Udah ini Pasti bakal cocok Banget Wangi-wangi Kayak gini Itu wanginya Menurut aku Lumayan Kayak wangi Realnya Citrus Kayak wangi Realnya Lemon Bercampur Sama si Yuzu Tadi Sama Tangerine Enak banget Aku juga suka banget Yang wanginya Satu ini Oke Jadi kurang lebih Itu yang Aku bisa Sharing Kepada kalian Mengenai Perfume-perfume Yang aku beli Di CNF Sebenernya Masing-masing Perfume ini Seperti biasa Aku udah pernah bahas Full review-nya Di video-video ku Sebelumnya Jadi buat kalian Yang mungkin Mengharapkan Aku ngomongin SPL-nya Terus ketahanannya Berapa Sorry banget Kali ini Aku gak secara detail Menjelaskan Tapi kalau misalnya Kalian kepo Lebih lanjut Kalian bisa langsung Nonton videoku Yang sebelumnya aja Karena Kalau aku jelasin Disini satu-satu Nanti panjang banget Bisa Setengah jam Lebih gitu Videonya Tapi aku gak Disponsori oleh CNF Untuk membuat video ini Ini Just purely Aku sharing Kepada kalian Pengalamanku Selama ini Belanja Di online Shop Salah satunya adalah Si CNF ini Oke jadi itu tadi Parfum-parfum di koleksiku Dari CNF Kalau misalnya Kalian juga punya Perfume atau pengalaman Belanja di CNF Atau kalian punya Perfume apa Yang kalian beli di CNF Please komen di bawah Aku juga pengen tau Kira-kira Ada gak sih Racun-racun Atau Perfume-perfume Yang di koleksi kalian Yang juga mungkin Kita sama Atau mungkin Lebih menarik lagi Sehingga aku juga bisa Kepoin Please komen aja di bawah Yang pasti Thank you banget Buat kalian yang udah Nonton videoku sampai habis Kalau kalian suka Jangan lupa di like Subscribe Dan juga share videonya Ke sosial media kalian Jangan lupa follow instagramku Juga disini Dan sampai jumpa Di videoku yang lainnya Bye-bye Bye-bye